Paskal pengumuman pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, anggota Komisi 6 DPR RI mempertanyakan data produksi BBM serta data penerima subsidi BBM yang dinilai tidak transparan. Anggota Komisi 6 DPR RI Rikedia Pitaloka mempertanyakan data biaya pokok produksi crude oil dalam negeri dan crude oil impor, serta data kuota impor minyak per tahun. Rike juga meminta secara detail data rincian penerima subsidi BBM serta mekanisme pendataan yang dilakukan. Rike menilai, sebelum data tersebut diberikan, Komisi 6 akan sulit menghitung apakah kenaikan ini dinilai pantas atau tidak. Keaya juga meminta agar ada data rincian penerima subsidi, khususnya subsidi BBM termasuk prosedur mekanisme indikator variable pendataannya itu seperti apa. Dan juga yang penting adalah tunggakan negara terhadap Pertamina dan PLN terkait dengan tunggakan dana subsidi apakah sudah lunas atau belum, karena ini akan menjadi beban perusahaan. Namun sampai hari ini, sampai BBMnya kemudian diputuskan harga BBM subsidi naik, data itu tidak ada, kami belum menerima. Sehingga kami tidak bisa menghitung sebenarnya ini pantas naik atau sebenarnya bisa stabil atau bisa turun, dari mana datanya. Rike menilai, kenaikan harga BBM saat ini memberatkan masyarakat dan besaran bantuan langsung yang dikeluarkan pemerintah terlalu kecil bagi masyarakat untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn